Saya biasa langganan disini ke lauk sarapan, bubur ikan, tentunya jauh lebih kejahat Ini bubur daging, ini bubur daging, ini bubur daging ya, dia pisah ya, pisah dia pakai teri kacang, pink, jeruk, kalau yang ini soto ayam, ini soto ayam, ini yang bubur dagingnya, dia pakai yang pink juga Ini bubur daging juga, saya yang mau nunggu ikannya, ini ikannya, ini dikasih kuah, ini dikasih kuah, ini sudah lama belum nih, dil ini, saya biasa langganan disini nih 4 tahun ya dikasih kuah ini punya saya Oke ini guys berikan pesanan saya dikasih bumbu dikasih daun seledri dikasih apa ini dikasih loba asin dikasih bawang goreng bawang goreng ini yang menarik nih ikan nih ya ini ikannya kan ikan apa tuh coba lihat kan sini nih guys nah ini ikannya kategori ya yang udah direbus udah direbus ya ini yang menarik nah ini dikasih kategori sudah direbus dikasih tanggiri segar nih biya ini segar ini akan beri makan berdatang ini dia guys tampilannya mempurikan pesanan saya ya eh saus eh kuahnya juga ikatnya eh itu aku tuh kaldu kaldu daging ini kuahnya ini dia top topiknya ada ada udang ebi ada kacang ada ceruk ada emping itunya ada ikan terinya tapi itu untuk bubur ikan dipakai kacang panas sama udang rabot untuk bubur singkawang sama bubur daging dipakai pedih kacang sama miki oh gitu beda ya oke oke demikian guys bubur ikan ini dia pesanan saya guys bubur ikan ala kopidil saya biasa langganan disini ke lauk sarapan bubur ikan tentunya jauh lebih menyehatkan bila dibandingkan bubur yang lain dan kita tambahin ini kita masukkan udang remun dan kita kasih kecap kita kasih sambal dan terakhir adalah kita kasih merica atau lada 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 lada